Halo teman-teman Assalamualaikum wr. wb apa kabarnya kalian semoga kalian dalam keadaan sehat bagian selalu dan tetap semangat ya nah jadi kali ini aku mau share lagi kegiatan aku dan ini tuh setelah aku beres sahur ya teman-teman ini sekitar jam setengah empatan kayaknya karena aku sahur jam 3, jam 3 kurang jadi ini setelah beres sahur aku tuh langsung berberes dan hal yang pertama aku lakukan ini tuh aku masuk-masukin kasur sama tiker ke kamar kedua ya dan lanjut ini aku langsung beresin juga bagian ruang tamu aku tuh selalu buka-bukain jendela ya jam segini sama motor suami aku tuh udah dikeluarin tapi tetep lampunya kita nyalain dulu ya sampai subuh sampai jam setengah 6 pokoknya kalau langitnya udah terang baru aku matiin gitu lampunya karena takut aja takut ada maling gitu kan dan ini aku langsung lanjut aja nih ke dapur ini tuh perantakan banget karena ini setelah buka aku tuh gak langsung cuci piring ya teman-teman karena mager banget btw ini tuh hari ke-2 aku eh hari ke-3 deh kayaknya ini hari ke-3 aku puasa gitu jadi masih agak lemes-lemes gitu kan makanya ini cuci piringnya aku lanjutinnya pas sahur aja dan ini sebelum cuci piring aku mau masuk-masukin dulu nih piring-piring yang udah bersih yang ada di ini herak piring apa tirisan gitu ya kalian gimana nih puasanya aman kan karena biasanya seminggu puasa itu pasti masih pada semangat ya semuanya masakannya juga masih pada enak-enak biasanya tapi kalau udah sekitar seminggu lagi mau lebaran tuh biasanya udah masakannya tuh kayak mie gitu terus paling chicken nugget telur ceplok pokoknya seada-adaannya aja gitu ya aku juga gitu kok teman-teman ini masih rajin aja masih minggu pertama gitu ya tapi semoga tetap istikomah sampai akhir bulan ramadhan gitu ya karena kan bulan ramadhan kan cuma setahun sekali jadi sayang aja gitu kalau disiasiain jadi makanya ini aku tetap semangat deh nah ini aku langsung lanjut aja nih untuk cuci piring ini aku cepetin aja karena lama banget kalau ngikutin waktu aslinya makanya jadi aku langsung cepetin aja nih PTW ini aku tuh beberes selama bulan puasa itu setelah habis sahur ya teman-teman karena kalau misalkan langsung tidur gitu kayaknya gak tenang aja gitu ya ngeliat rumah masih berantakan ada juga sih yang aku lihat teman-teman aku tuh kalau misalkan beberesnya itu siang hari gitu ya nah tapi aku tuh gak bisa teman-teman karena di rumah aku tuh sekarang lagi musim panas banget jadi kalau misalkan aku beberesnya siang hari tuh kayaknya gimana ya bikin cepet haus gitu loh teman-teman biasalah tapi karena ini mumpung habis beres sahur udaranya juga masih segar masih dingin ini aku langsung ini aja deh gercep untuk beberes gitu karena kalau misalkan capek atau haus kan masih bisa minum gitu ya selama belum imsak makanya aku tuh apa namanya beberesnya itu agak dicicil nih teman-teman setelah beres 3 hari puasa aku tuh dicicil jadi cucian itu gak terlalu banyak gitu ya kadang-kadang aku beres buka puasa juga aku langsung beberes rumah jadi gak langsung dikerjain pas setelah beres sahur kayak gini karena butuh waktu juga kan ya makanya jadinya aku setelah hari ketiga ini aku tuh langsung dibagi dua gitu loh beberesnya antara setelah sahur sama setelah buka puasa jadi rumah itu selama siang hari itu benar-benar rapi gitu ya jadi kalau udah beres sahur aku tuh gak pernah tidur lagi teman-teman tidurnya itu nanti kalau suami aku udah berangkat udah berangkat kerja maksudnya karena kalau abis subuh tidur itu tuh nanti suka telat gitu loh kalau untuk membangunan suami akunya jadi daripada aku ketelatan ngebangunin suami jadi mendingan aku gak tidur dulu sampai suami aku berangkat kerja jadi aku makanya setelah beres sahur itu beberes terus sholat subuh terus aku nonton deh kayak sekarang nih aku sambil dengerin lagu tapi suaranya gak kenceng ya pelan-pelan aja yang penting ada lagu biar aku semangat aja gitu beberesnya kalau kalian kapan nih beberesnya kayak aku gini sesudah sahur atau sesudah puasa atau malah menjelang puasa nih sambil ngabuburit karena enak juga ya kalau misalkan beberes itu sambil nunggu buka puasa jadi kayak waktu tuh gak terasa gitu ya teman-teman nanti aku mau coba deh sebelum puasa eh maksudnya sebelum buka puasa aku mau beberes rumah jadi kayak apa ya kalau misalkan capek atau haus itu tuh bisa langsung minum gitu kan dan ini bagian napur udah beres ini aku langsung ke bagian depan itu tuh ada suami aku ya di depan dia lagi nongkrong abis sahur ngerokok sama ngopi biasalah ya laki-laki dan ini aku mau langsung lipetin aja nih teman-teman seperti yang aku bilang aku tuh pengen siang hari tuh bener-bener gak ada sarapan eh gak ada sarapan gak ada beberes rumah gitu ya jadi aku pengen siang hari itu aku bener-bener istirahat bener-bener gak ngapa-ngapain jadi kegiatan aku tuh ya itu tadi tiga waktu itu ya sesudah sahur sesudah buka puasa atau mungkin nanti aku mau coba sebelum buka puasa setelah beres tadi ngangkatin jemurannya ini aku mau langsung nyapu aja nih teman-teman karena ini agak lengket gitu ya jadi motor suami aku tuh basah kan dimasukin ke dalam dan kotor jadi kayaknya gak afdol aja kalau gak disapu sama dipel dulu ini aku langsung lanjut aja nih nyapu-nyapu di bagian dapur dulu yang pertama dan tadi aku ada masak air ya jadi nanti aku masak air untuk bukaan untuk isi botol aku tuh gak pernah skip setiap hari itu masak air ya teman-teman jadi sehari itu dua kali apalagi lagi puasa kayak gini aku tuh sama suami tipe orang yang banyak banget gitu minumnya jadi daripada nanti pas lagi buka aku kehabisan air jadi mending aku masak dari sekarang dan ini tuh udara seger banget ya teman-teman ini enak deh dan semua jendela itu aku buka karena adem banget gitu karena ada juga sih yang gak mau buka hording eh gak mau buka jendela sampai nanti setelah subuh tapi gak tau kenapa aku tuh suka aja gitu udara di waktu-waktu jam segini dan untungnya juga suami aku kan gak langsung tidur lagi ya teman-teman jadi gak takut gitu loh kalau buka pintu sama buka jendela kayak gini nah ini aku lagi ditemenin sama suami nih dia lagi nongkrong di depan kolam dan itu aku langsung nyuruh dia untuk tutup hidung karena ini aku lagi nyapukan ya takut ada debu gitu terus btw itu kolam ikan aku juga belum dikuras-kuras juga nih sama suami karena emang kondisi air aku juga lagi susah nih ya udah mulai jarang gitu hujannya jadi sayang aja gitu daripada untuk ngisi kolam lebih baik airnya itu digunain untuk nyuci dan itu juga tadi aku nyuci itu kemarin ya teman-teman dan belum aku angkat jadi seharian gitu aku baru angkat biar benar-benar kering dan ini aku langsung lanjut aja nih untuk ngepel ini tuh aku dari tadi udah beberapa kali minum gitu ya tapi ini mungkin karena beberesnya jam segini kali ya teman-teman ini aku tuh gak keringetan sama sekali malah aku kedinginan ini apa namanya udaranya dingin banget dan alhamdulillah juga tadi malamnya itu ada hujan ya jadi makin adem aja biasanya dari kemarin itu dari hari pertama puasa tuh belum turun hujan teman-teman jadi panas banget tapi ini setelah hari ketiga itu malam harinya ada turun hujan jadi lumayan lah ya untuk ngademin nah ini setelah beres nyapu sama ngepel ini aku masih ada waktu kan ya sebelum imsak ini aku makan dulu jeruk sambil aku lipetin baju dan itu suami aku masih ngerokok karena bentar lagi dia mau beres juga mau masuk jadi aku gercep untuk beres-beresin ini ya apa namanya pakaian aku lipetin tapi nanti kalau pakaian kerja suami aku itu nanti aku gosok lagi gitu ya dan gak lupa ini setelah beres ngelipetin baju aku juga beresin baju seragam suami ya teman-teman jadi dikeluarin gitu karena kalau niapinnya nanti pagi jam tujuan nanti ada aku ngantuk malah gak bener jadi disiapinnya dari sekarang aja kos kakinya seragamnya keperluan yang lainnya deh gaspernya pokoknya semuanya deh dan ini aku langsung mindahin aja nih pakaian yang aku baru lipetin ke dalam keranjang biar langsung rapi nah jadi segitu aja dulu nih teman-teman video dari aku see you on my next video wassalamualaikum we talk on the phone selamat menikmati selamat menikmati